Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Tira yang akan menemani pemirsa dalam 15 menit ke depan dalam acara 1 Laras in the Morning Seperti biasa saya akan menampilkan senapan angin terbaik yang ada di Indonesia versi 1 Laras Pemirsa dalam event kejuaraan menembak yang lagi hype di kalangan masyarakat Akhir-akhir ini banyak sekali warga yang memiliki hobi berguru untuk mencari senapan angin yang cocok digunakan untuk kejuaraan menembak Kali ini 1 Laras menghadirkan toko senapan angin terbaik yang lagi hype yang berada di Kediri, Jawa Timur Dan disana sudah ada rekan saya yang akan langsung mereview toko senapan angin tersebut beserta ownernya Oke selamat pagi Fanny, bisa dilaporkan Oke selamat pagi Tira yang berada di studio Kali ini saya sudah berada di toko senapan angin terbaik di Kediri, Jawa Timur Nah ternyata nama tokonya yaitu Jaya Airyvel ya Pemirsa Dan oke yuk langsung saja kita akan langsung masuk ke tokonya dan mereview dari toko senapan angin bersama ownernya ya Pemirsa Nah ternyata tokonya sangat ramai sekali ya Pemirsa Ini untuk penampakannya untuk tokonya dan kali ini kita akan langsung mereview dari ownernya Oke 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 Halo selamat pagi Mbak Iya selamat pagi Nah apakah benar ini dengan owner dari Jaya Airyvel Iya benar tapi saya anaknya dan ayah saya menjaga di papri Oh gitu Oke sebelumnya mohon izin ya Mbak ini perkenalkan saya Fanny dari Liputan Satu Laras Ingin menggali seputar informasi dari toko senapan angin terbaik yang ada di Kota Kediri ya Nah kali ini saya ingin tahu nih apa aja senapan yang paling best seller yang paling termurah di toko Mbak Mungkin bisa ditunjukkan ya Mbak Oke bisa Langsung saja Oke Saya tunjukkan Nah untuk senapan angin yang paling best seller di Jaya Airyvel itu apa ya Mbak Kalau yang paling best seller untuk PCP ada PCP double tabung setahir ranting Magazin plus manometer Oke Senapan angin ini udah ada magazinnya jadi tidak perlu mengisi mimis Kalau untuk gejluk yang best seller ada gejluk DP Fusion 2540 AK47 lipat di jauh hitam plus manometer Nah mungkin ini kan double tabung ya Mbak untuk PCP nya mungkin kelebihan dari double tabungnya itu apa sih Mbak Kelebihannya itu untuk tekanan anginnya ini mencapai 3000 PSI kalau untuk powernya mencapai 1100 fps Terus bedanya yang single tabung sama double tabung berarti ke tekanan angin ya Mbak Iya tekanan anginnya lebih besar yang double tabung Nah kalau boleh tahu nih untuk buruannya itu cocok buat apa aja ya untuk hewannya Buruan yang besar seperti babi biawak dan lainnya Oke Nah untuk harga rata-rata dari harga senapan angin disini yang paling murah itu berapa ya Mbak yang paling murah kisaran satu jutaan aja ada sub-2565 magnum hitam ini cocok untuk pemula minimal pompanya itu tujuh kali pompa dan maksimalnya 20 kali pompa Ini saya tunjukkan Oke berarti ini sangat cocok sekali digunakan untuk para pemula gitu ya Iya ini yang paling murah berarti Iya paling murah disini Oke siap-siap Oh ya kalau boleh tahu ini apa ya Mbak ini ada yang besar ada yang kecil itu apa ini Kalau ini teleskop ini peredam ini mimis satunya lagi ada laserscope Oh gitu nah kalau teleskop ini fungsinya buat apa nih mungkin bisa ditunjukin Mbak untuk teleskopnya iya saya buka dulu ya Nah kalau teleskop ini untuk membidik sasaran 40-50 meter jaraknya di dalamnya udah dilengkapi mounting ada kunci L dan juga pembersih lensa Nah untuk harganya kira-kira berapa ya Mbak teleskop ini kalau teleskop kisaran 300 300 gitu ya oke nah kalau yang paling kecil ini apa ini itu ada mimis mimis berakuda ukurannya 4,5 mm Nah ini cocok buat apa aja ini Mbak Kalau mimis ini cocok untuk semua senapan dan sekali tembaknya itu mematikan Oh seperti itu oke Nah mungkin bisa ditunjukin Mbak untuk senapan angin yang paling best seller untuk senapan gejruk Tadi kan Mbak bilang katanya ada senapan angin gejruk yang paling best seller nih Nah mungkin bisa ditunjukin Mbak senapan mana nih yang paling best seller Nah ini saya tunjukkan Iya Kalau yang paling best seller itu ini Senapan angin gejruk DP Fusion 2540 AK47 lipat hijau hitam plus manometer Senapan angin ini Senapan angin big game ya Iya Soalnya ini bisa berburu untuk untuk hewan besar ya sama kayak tadi babi biawak dan lainnya Iya Mungkin ada nggak Mbak kelebihan tersendiri dari senapan angin ini dari jenis-jenis yang lainnya Senapan angin ini popornya bisa dilipat dan juga ini cara pengisian anginnya bisa pompa PCP dan pompa gejruk manual Oh kalau gejruk itu yang kayak apa? Ininya dilepas terus di gejrukan manual Oh gitu berarti ini bisa menggunakan dua cara pompa Iya Oh lah emang untuk senapan-senapan yang lainnya apa nggak seperti itu atau gimana? Kalau PCP itu pengisian anginnya menggunakan pompa khusus Kalau gejruk ini bisa manual Oh gitu Oke Yang tadi katanya Mbak juga nyebutin sap Nah itu kalau sap untuk pompanya bagaimana ya Mbak? Kalau sap itu Mungkin bisa ditunjukin Mbak? Kalau sap pompanya ada di sini Ini diuklik Kalau minimalnya tadi 7 kali pompa maksimalnya 20 kali pompa Terus untuk minimal pompa itu bisa menghasilkan tembakan berapa Mbak? Jadi semakin banyak pompa dari senapan angin ini ya besar juga untuk tembakannya atau gimana? Iya semakin besar powernya Oh gitu Nah ini di bander yang paling murah sendiri ya tadi ya? Iya Oke Oh kalau itu ada teleskop ya Mbak? Iya ini teleskop kayak yang tadi di situ Ini beda jenis teleskop Kalau biasanya kan ada Biasanya kan ada Itu yang zingnya lebih banyak Oh iya Mbak kalau boleh tahu untuk teleskop yang anti-getar itu yang apa ya Mbak? Mungkin bisa ditunjukin gitu Mbak? Iya Mbak Kalau teleskop yang anti-getar itu ada teleskop yang berbeda Gimana ini perubahan Mbak? Ini harganya di masuk di sini Mas Ini Mbak Oh gitu Nah ini untuk harganya gimana ya Mbak? Harga dari teleskop ini? Maksudnya ini paling murah atau yang termahal atau gimana ini untuk Mbaknya? Murah Kalau ini yang paling murah Hmm Itu kisaran berapa Mbak? Kalau teleskop predator itu? Kalau teleskop predator itu kisaran 300 ribuan Oh gitu Oke oke Nah ini saya lihat-lihat dulu aja ya Mbak ya? Barangkali saya berminat ataupun saudara saya juga berminat membeli senapan-senapan yang ini Selamat datang Mas Selamat datang Mas Ada yang bisa kami bantu Ya Mbak Di sini ada Mimis Yang paling best seller Ya di sini untuk yang paling best seller ada Mimis Superdom Bisa dibiarkan mas Barangkali Isi berapa Mbak ini? 180 Wah ini kayaknya ada pembeli baru ini Nah Mas ini mau perkenalan dulu ya? Kalau boleh tahu namanya siapa ya Mas? Ya Mas Nopal Oh ya ini Mas Nopal lagi cari apa nih di sini? Ya mau cari senapan Senapan kebutuhannya buat apa ya? Ya buat berburu Oh kalau boleh tahu nih ini berburu buat apa aja ini hewannya? Mungkin bisa dikasih tahu apa skill dikit-dikit gitu Mas? Ya mungkin bisa untuk berburu biawak atau hewan-hewan lainnya yang punya Oke kalau biasanya Masnya pakai senapan angin apa ini? Jenis apa? Biasanya saya pakai senapan kejeluk Kejeluk? Oh gitu Oke Ini udah dapat senapannya atau masih pilih-pilih ini Mas? Masih pilih-pilih Oke bisa dilanjut Mas ini? Ya ini ada pembeli baru ya ini? Ya Oke kalau boleh tahu boleh kenalan Mas? Boleh Ya atas nama sih apa ini Masnya? Mas Hendra Mas Hendra Mas Hendra kayaknya mau berburu ya ini? Ya Mbak ini mau berangkat tadi mimisnya ketinggalan Oh gitu Jadi mampir ke sini Ya ini Masnya lagi cari mimis apa nih? Mimis untuk berburu hewan seperti biawak Mbak Kalau boleh tahu mimis super doom ini cocok buat apa ya Mas? Berburu hewan seperti babi biawak ya Mbak? Dengan satu tembakan sudah mati Wih keren Oke Kalau boleh tahu ini yang Mas bawa ini senapan apa ya Mas? Ya kali ini saya yang bawa PCP Kalau PCP Oh kenapa kok pakai PCP enggak senapan-senapan yang lain gitu? Mungkin ada kelebihan tersendiri dari jenis-jenis yang lainnya atau gimana gitu? Ya kalau PCP itu powernya bisa lebih dari yang lain Ya kalau sahab itu kan Kalau bambangnya sedihkan powernya itu sedikit ya Oh gitu Jadi lebih enakan yang PCP gitu ya? Ya Oh kalau boleh tahu Masnya selama berburu udah pernah dapet hewan apa aja nih? Bisa sih biawak Mbak Wih keren Berarti powernya luar biasa mantap ya untuk senapan PCP Ini Masnya lagi pilih-pilih atau gimana ini? Atau udah dapet atau gimana? Masih pilih-pilih Mbak Oh gitu ya udah Mas mungkin bisa dilanjut sama Mbak yang tadi Ini saya juga mau lanjut ke depan dulu Nah oke permisa jadi itu tadi untuk informasi seputar toko senapan angin yang ada di Kediri Jawa Timur yaitu Jaya Airifel Nah untuk senapan-senapan anginnya pastinya memiliki super-super kualitas dan super premium ya permisa Nah di toko senapan angin ini juga menyediakan beberapa aksesori senapan angin mulai dari teleskop, peredam, mimis dan lain bagainya Dan pastinya untuk jenis-jenis senapan anginnya pun juga banyak ya permisa mulai dari gejluk, uklik dan PCP Oke permisa mungkin itu saja yang bisa saya liput hari ini dan akan saya kembalikan lagi ke rekan saya yang berada di studio Dan saya Fanny izin uduri dulu sampai jumpa dan selamat pagi Oke jadi itu tadi untuk berita terkini seputar toko senapan angin yang lagi hype yang berada di Kediri Jawa Timur Oke terima kasih saya pamit untuk diri sampai jumpa dan selamat pagi